Ya, pemirsa bencana angin puting beliung belakangan ini kerap melanda sejumlah daerah di wilayah Kabupaten Batanghari. Pendidak lanjuti hal tersebut pada penanggulakan bencana daerah Kabupaten Batanghari menyalurkan sejumlah paket batuan kemanusiaan korupa bencana angin puting beliung pada selasa 1 Oktober 2024. Angin puting beliung menerjang sejumlah rumah warga dan pondok pesantren. Seperti yang terjadi di Desa Teping Tinggi dan Desa Kampung Pulau Kabupaten Batanghari pada 23 September 2024. Melihat hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BBBD Kabupaten Batanghari menyalurkan sejumlah paket batuan kemanusiaan kepada para korban terdampak angin puting beliung. Kepala BBBD Kabupaten Batanghari, Ansori, menyampaikan jika saat ini pihaknya terus melakukan berbagai langkah dalam menanggulangi bencana angin puting beliung. Yang belakangan ini kerap meladah sejumlah wilayah di Kabupaten Batanghari. Kebetulan juga kami ada menggiat dengan memiliki komunikasi informasi dan edukasi. Kami di situ mengundang tiap pecamatan, ada telah pecamatan, menedukasi kepada masyarakat bahaya yang bencana. Bukan semata-mata angin puting beliung. Tapi menghadapi puting beliung kemarin kami juga sudah menyebarkan informasi dari musim banjaroba ini, dari panas ke hujan, itu sudah kami sosialisasi kepada masyarakat. Selanjutnya juga kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk ketika ada pohon-pohon yang disantri rumah, yang tidak produktif, sebaiknya ditebang atau repon yang lebih tinggi-tinggi dipangkas untuk menghadapinya. Terus kami juga meningkatkan timnya secepat kami, seperti contoh kemarin kejadian di pusat tren, kami malahnya langsung turun ke-8.